Kementerian Keuangan mengakui realisasi belanja pemerintah dalam bentuk subsidi langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah dipastikan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari goncangan ekonomi dunia. Kementerian Keuangan mengakui realisasi anggaran belanja non-kementerian dan lembaga yang merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat, langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya melalui bentuk subsidi, mulai dari subsidi BBM, listrik, LPG 3 kg hingga subsidi perumahan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan sepanjang semester pertama tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM pada semester pertama 2023 sebesar Rp57,7 triliun, subsidi dan kompensasi listrik senilai Rp42,9 triliun, subsidi gas LPG 3 kg senilai Rp32,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp344,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran subsidi yang digelontarkan pemerintah tersebut untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari goncangan ekonomi dunia. Masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai goncangan yang terjadi karena ekonomi dunia berubah terus, harga komoditas naik, turun, dan shock terjadi di bidang pangan, energi, maupun disrupsi sisi suplai. Sepanjang semester pertama tahun 2023, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp891,6 triliun. Meliputi belanja kementerian lembaga Rp417,2 triliun dan non-kementerian lembaga Rp474,4 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.